Intro Ajang lari PLN Electric Run 2024 mengajak para pelari untuk membawa semangat pembaharuan dengan mengusung tema Power Up Togetherness, PLN Electric Run 2024 akan diselenggarakan pada 6 Oktober di kawasan Siensia, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang Pada konferensi pers Kamis 1 Agustus 2024 di Jakarta, Sekretaris Perusahaan PT PLN Alois Wisnu Hardana menyebutkan tema PLN Electric Run 2024 sejalan dengan misi PT PLN untuk menghadirkan listrik berbasis energi terbarukan Selain itu ajang lari kerjasama antara PT PLN dan Harian Kompas ini juga menjadi bagian untuk mewujudkan net zero emission pada 2060 yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia Kita berpikir bahwa electric run ini menjadi salah satu cara untuk kemudian kita membangun suatu program yang disebut net zero emission ini sebagai program yang komprehensif jadi tidak hanya menyangkut urusan teknis kelistrikan tetapi juga menyangkut lifestyle, menyangkut gaya hidup dari masyarakat kita dan kita tahu bahwa aktivitas lari, jalan dan sebagainya itu selain menyihatkan tapi juga berpeluang besar untuk mengurangi emisi dalam jumlah yang signifikan Nah itulah yang kemudian menjadi spirit dari kami untuk mencoba membuat electric run ini lebih berkelanjutan, sustainable Meskipun rute dan kategori yang digunakan sama dengan tahun lalu, kini kuota pelari ditambah menjadi 6.000 peserta atau 1.000 pelari lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya Penambahan kuota pelari tersebut diprediksi setara dengan pengurangan emisi gas karbon lebih banyak yakni sekitar 14.363 kg CO2 pada tahun ini dibanding tahun lalu yang mencapai sekitar 11.000 kg CO2 Dengan tambahan 1.000 pelari itu harapannya kepedulian terhadap tujuan bersama untuk menciptakan net zero emission itu akan lebih tercapai karena lebih banyak warga yang peduli harapannya akan meluas ya, kepedulian ini akan meluas Hanya dengan melalui aplikasi PLN peserta bisa mendaftar ke dalam 3 kategori lari yakni 5 km, 10 km dan half marathon Total hadiah yang diperebutkan mencapai 730 juta rupiah Tak hanya itu, mobil listrik cooling air EV pun menjadi hadiah bagi pelari yang bisa memecahkan rekor nasional pada kategori half marathon PT PLN berharap ajang lari ini akan tetap bisa berlangsung di tahun berikutnya agar bisa mewujudkan program pemerintah net zero emission pada 2060 Terima kasih telah menonton!